Intro Puluhan pedagang kaki lima yang masih membandel meski telah diberikan himbawan akhirnya ditertibkan oleh petugas Satpol PP dari dalam alun-alun saat akan berlangsungnya Majalengka Trail Avenger. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Majalengka satu minggu sebelumnya telah memberikan himbawan sebelum rangkaian peringatan Hari Majalengka ke-529. Kurang lebih 20 para pedagang kaki lima atau PKL ditertibkan saat akan berdagang di dalam kawasan alun-alun kota Majalengka saat akan berlangsungnya Trail Adventure yang diikuti oleh 4 provinsi. Selain di dalam kawasan alun-alun, Satpol PP juga menghimbau kepada para pedagang agar tidak berjualan di kawasan GGM Majalengka. Selain barang dagangan yang ditunggui oleh para pedagangnya, Satpol PP juga menggiring beberapa barang dagangan yang ditinggal oleh para pemiliknya. Senang ya, karena nanti banyak pengunjung gitu, tapi masalah tempatnya kami tak harusnya dicapai. Sebelumnya Ibu tidak ada pemberitahuan? Sudah ada memang, katanya ini kalau di dalam, tidak boleh di dalam ya, eh di daerah sebelah kawasan alun-alun, kawasan pendopo sama pos, dilarang gitu. Jadi kami harus mencari ke tempat yang lain. PKL, kita sudah mengadakan sosialisasi pendekatan, koordinasi dengan koordinator PKL, baik yang di alun-alun maupun yang di GGM, bahwa mereka selama ada kegiatan, baik yang di penopo, mereka sudah kita tempatkan di tempat yang lain, yang lebih layak. Sementara mereka berdagang selama GGM, dan juga alun-alun dipakai kegiatan dalam rangka, rangkaian hari jadi, jadi Kabupaten Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.